Kalau kita enggak mau nyakitin seseorang, jangan kau sakiti. Kita punya hak sama, sejajar, sama tinggi, sama rendah. Tapi bagaimana dulu? Al-Qurannya dikahayati apa enggak? Kita harus mempelajari bagaimana caranya kita enggak perang agama. Kita hargai yang lama. Siapa yang lama? Hindu dan Buddha. Kalau udah ada Hindu dan Buddha, itu namanya petilasan raja. Sebelum ada agama Islam, itu Hindu-Buddha dulu. Sebelum ada Hindu-Buddha, itu Nabi Adam dulu. Sebelum kalian bisa baca Quran, siapa dulu? Malaikat dulu. Sebenarnya kita saudara sama setan itu. Kenapa bisa bermusuhan? Karena ya itu. Kita lebih sempurna daripada setan. Tahu enggak? Setan itu enggak nampak. Hanya hawa panas saja, kalau kamu tahu. Hawa panas tahu, setan itu hawa panas. Mas, coba kau bakar pakai ini api yang nyata. Bayangkanlah kalau kita dibakar di alam neraka macam ini. Kita ini panas, Mas. Ini hanya sekecil. Gimana nanti? Kau bayangkan, ini api yang nyata. Di sana juga nyata. Jangan main-main. Mustahil enggak. Ini aja kelihatan nampak. Ini api yang nyata. Di mana kalau kita pulang ke sana? Dibakar, Mas. Enggak sembarangan. Saya takut. Kau lihatlah matahari begitu panas itu. Kalau jatuh ke lautan, bagaimana kita? Bayangkanlah. Gimana enggak kiamat? Kenapa bisa kiamat? Tergantung dari manusia. Kenapa bisa ada dajal? Karena dari perbuatan hawa nafsu yang melebihi batas kewajaran. Makanya Allah murka, benci, marah. Kalau ingin tahu. Saya tinggal bubar. Kenapa? Kenapa bubar? Yaitu menang sendiri manusia. Hah? Kalau saya enggak mau menang sendiri, silahkan. Saya cuma nahan kalian. Poyak-poyalah, silahkan. Saya juga udah bosan tinggal di alam dunia. Saya ingin pulang. Dua capek. Tahu enggak? Nahan, nahan terus. Amarah. Tahu enggak? Amarah Tuhan, bukan amarahku. Berapa kali tsunami? Coba kalau saya berani taruhan, saya tinggal kalau enggak tsunami di kota Lampung. Ini bersih dari. Berani nih lidah saya dipotong. Yang main-main kalau saya ngomong. Paling keramat saya, ma. Tapi siksaan yang paling perih itu siksaan orangnya, Pak Om Zotres? Siksaan orang yang paling parah. Seorang anak yang mengawin ibunya, ibaratnya. Terus uang riba. Buka pintu. Terus uang riba, mas. Itu namanya dosa sirik yang tak akan pernah diampuni. Macam sengkuni. Buka main-main, mas. Makanya bacalah kalimat syahadat yang benar. Agar kau punya perasaan. Bagaimana om yang benar? Ya misalnya, ya latu, ya latif, ya kan? Ya maha lembut. Allah menguasai segala raja. Allah menguasai segala raja. Allah menguasai segala raja. Raja yang sebenarnya siapa? Raja yang sebenarnya siapa? Kalau bukan la ilaha illallah, muhammada rasulullah. Raja yang sebenarnya siapa? Nyampe enggak kamu kesana. Ada yang mendengarkan. Dimana? Ada. Piai haji macam ini? Enggak ada. Saya hanya pura-pura goblok aja, mas. Males. Yang sok suci bagaimana? Hanya berjumpah aja. Kain putih. Tapi hatinya busuk. Buat apa? Enggak ada arti. Allah juga benci. Baca pinter. Tapi hatinya busuk. Enggak ada arti. Lebih baik gak bisa baca. Tapi hatinya polos. Bersih. Itu yang Allah cari. Dan main-main, mas. Lebih baik kita gak bisa baca Quran sekalipun. Satu kata. Bismillah. Nyampe. Karena polos luku. Daripada yang tahu. Tapi untuk perdebatan. Tapi untuk menang-menangan. Allah benci itu. Murka. Aku bisa baca Quran. Aku bisa ini itu. Kesombongan namanya. Takabul. Itu yang dibenci sama Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih baik orang gak bisa baca sekalipun. Tapi dia modal Bismillah. Bisa. Diterima. Itulah perbuatan Satan. Yang mengadu domba kita. Untuk apa? Perpecahan. Kalau kalian mau pinta. Semuanya sama rata. Mau yang pinter mau bodoh. Semuanya terjadi karena Allah. Itu aja. Saya mah orangnya gitu. Belak-belak. Fair. Biar kamu tahu. BK itu selalu ngaku pinter. Kenapa? Itulah kesombongan iblis. Mentang-mentang bisa baca. Tidak berlucus. Dia bangga. Itu gak boleh. Seolah-olah dia paling pinter. Itu gak boleh. Manusia itu gak ada. Lupa dan. Apa namanya. Manusia itu gak ada yang pinter. Bodoh semua. Yang paling pinter. Hanyalah Allah. Gitu aja. Yang paling sempurna. Hanyalah Allah. Gitu aja. Kita belum ada apa-apanya. Cuma seputiran debu. Apa yang dibanggakan. Gak ada. Dalam hidup saya banggakan. Lilay ta'ala aja. Mau lu terima. Enggak terima. Itu terserah. Jadi manusia itu. Jangan kau nilai buruknya. Nilailah kebaikannya. Kesabarannya. Tingkatannya. PKI mana tahu dia. Yang selalu menang sendiri. Seolah-olah dia pinter. Padahal itu dibenci sama Allah. Murka. Tak kabul. Kalau mau belajar dosa. Ngomong salah aja dosa. Membukan murim aja dosa. Dosa itu banyak. Dosa kecil. Dosa besar. Maling aja dosa mas. Kalau saya bebas. Mengambil apa. Emang hak saya. Dari kecil A sampai Z. Emang udah warisan. Suratan takdir. Menyatakan. Ambil lah kau. Yang penting kau jangan nyakitin aku.